Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap hari saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency so bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung like dan subscribe jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya oke dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik bahwa kita kebanjiran berita baik untuk market cryptocurrency khususnya bitcoin juga dan dari berbagai berita baik itu saya juga akan bahas kenapa harganya masih di situ-situ aja, masih sekitar 34 atau 35 ribu semuanya akan saya bahas di video kali ini jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir saya akan bahas semuanya, let's go jadi seperti biasa, saya akan mulai dari coin market cap dulu dan secara global market cap crypto ada di angka 1,41 triliun atau naik 8,36% bitcoin sendiri ada di harga 35 ribu 34 dolar atau naik 7,28% ethereum 1,998 dolar naik 4% binance 308 dolar naik 7% cardano 1,37 naik hampir 9% dan kenaikan yang cukup signifikan datang dari dogecoin yang naik sekitar 24% ke 0,2836 dolar oke sekarang kita langsung lanjut aja ke capnya bitcoin nah seperti yang teman-teman udah tau juga kalau misalnya teman-teman udah subscribe dan nonton kemarin ini sesuai ekspektasi kita bahwa bitcoin akan kembali retest ke top yang disini ya dan sekarang dia masih kesusahan di area-area resistance ini di sekitar 35 ribu masih mencoba untuk breakout ya kan dan untuk momentumnya sebenarnya tidak terlalu kuat kalau saya lihat karena teman-teman kalau mau lihat momentumnya cukup kuat modelnya seperti ini tuh iya nih iya kan konsolidasi naik lagi nah ini candle ijo nya rata-rata gede-gede nah ini yang menunjukkan momentumnya cukup kuat dan kita tidak melihat hal itu terjadi disini walaupun ya masih tetap merangkak naik ya cuman teman-teman perlu waspada perlu ingat bahwa hari ini akan ada bitcoin expire yang kemarin udah saya sampaikan juga di video kemarin bitcoin expire option expire sebesar 2,5 miliar dolar yang biasanya menyebabkan penurunan harga di bitcoin dan juga teman-teman perlu ingat bahwa hari ini hari Jumat ya besok Sabtu, Minggu week end biasanya juga bukan hari yang baik untuk crypto jadi makanya mungkin volumenya disini mulai kecil karena hari ini bakal ada bitcoin options yang expire 2,5 miliar dolar yang biasanya menyebabkan penurunan belum lagi nanti kita tambah dengan week end jadi teman-teman yang trading perlu waspada kalau teman-teman yang investasi jangka panjang ya cukup dollar cost averaging aja tidak ada masalah harusnya jadi kita masih main di areal channel disini belum ada terlihat ke arah yang cukup meyakinkan ke satu arah gitu ya nah beberapa berita baik datang dari berbagai negara ya salah satunya dari ini dari US dari Citigroup ini adalah salah satu grup bank terbesar gitu ya yang kalau kita di Indonesia ada Citibank misalnya Citigroup launch a digital asset unit within its wealth management division jadi Citigroup baru saja meluncurkan unit digital asset jadi mereka membuat suatu istilahnya grup khusus untuk memanage soal aset digital ya dan disini Citigroup ini bakalan memperkenalkan atau memperbolehkan nasabahnya itu mengakses aset digital ya seperti cryptocurrency gitu ya nah notably Morgan Stanley and Goldman Sachs have launched their own internal initiative to help their rich wealth management client access the crypto market ya kan jadi ini adalah salah satu berita yang cukup besar juga sudah banyak ya bank-bank atau grup-grup besar di US yang memperbolehkan nasabah-nasabahnya itu mengakses atau lebih gampangnya membeli aset-aset digital gitu ya kemudian disini juga ada berita Bitcoin hits 35k after Biden reveals infrastructure deals Paraguay propose BTC bill jadi juga Paraguay negara Paraguay setelah kemarin El Salvador Paraguay aims to be the second country to adopt BTC as legal tender jadi Paraguay juga udah bersiap-siap untuk menjadi negara kedua yang menjadikan Bitcoin sebagai pembayaran atau alat transaksi yang legal di negaranya nah disini ada tweetnya seseorang di J.T.S.Tall congratulations Paraguay a bill has been submitted to make Bitcoin legal tender jadi kita juga harus tahu ya apa yang terjadi di belakang layar walaupun kita melihat harganya masih sideways aja tapi banyak sekali berita-berita baik yang mendukung Bitcoin untuk melanjutkan bull marketnya dan ini adalah negara yang cukup besar ya Paraguay dan sudah submitted udah ya istilahnya yang berarti mereka udah mempelajari dan ingin mempersiapkan Bitcoin untuk menjadikan dijadikan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang legal ya ini juga ya salah satu berita yang cukup positif ya kemudian ada lagi berita dari Brazil dan Dubai yang dimana di Brazil dan Dubai sekarang juga ETF-nya sudah bisa mulai trading jadi ETF-nya ya modelnya seperti sekuritas gitu lah ya nah jadi di Brazil dan Dubai juga Brazil dan Dubai both launched their first Bitcoin exchange traded funds today jadi hari ini sudah di launch Bitcoin exchange traded funds-nya ETF-nya sudah di launch di Brazil dan Dubai dan hari ini sudah bisa trading di sana jadi pastinya bakalan lebih banyak lagi uang masuk ke market cryptocurrency pastinya ini juga salah satu sentimen yang positif ya kan kemudian ada lagi dari Nigeria ya kan jadi hampir seluruh dunia gitu ya dari berbagai negara Nigeria Nigeria comes minister links blockchain to national digital innovation efforts Nigeria government is looking to draft blockchain adoption as part of its plans to establish emerging technology centers across the country jadi pemerintahnya Nigeria ini ingin mengadopsi blockchain dan menjadikan ini sebagai rencana untuk ya istilahnya bergabung ke emerging teknologi atau teknologi yang sedang naik-naiknya sedang berkembang gitu ya jadi mereka juga gak mau ketinggalan dan disini we are also actively preparing to take advantage of blockchain technologies for our digital economy and we recently developed a national blockchain adoption strategy jadi mereka udah ya merencanakan lah adopsi blockchain dan lagi menyiapkan strateginya dan ya istilahnya mereka juga gak mau ketinggalan bisa jadi juga nanti Nigeria menjadi negara yang salah satu negara yang pertama atau bukan pertama sih harusnya negara-negara awal yang menjadikan bitcoin sebagai pembayaran legal gitu ya oke dan walaupun berbagai news yang kita kasih hari ini semuanya rata-rata bagus menjadikan sentimen positif cuman teman-teman perlu lihat di fear and greed indexnya hari ini masih fear ya walaupun kita udah tidak lagi di fase extreme fear tapi kita masih dalam masa fear ya dan kita juga udah mulai mantul ke atas karena mungkin masih banyak sekali orang yang ragu gitu ya pengen masuk hari ini masih kayak sebenarnya bitcoin ini pengen naik apa turun sih gitu ya nah seperti yang teman-teman juga udah tau dari kemarin saya juga udah kasih tau kasih tau ke teman-teman bahwa cara yang paling aman sekarang ya memang dollar cost averaging aja jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir untuk kenaikan dalam jangka pendeknya bitcoin ya teman-teman juga gak harus perhatikan setiap saat chartnya bitcoin ini jadi cukup cicil aja dan teman-teman tentukan waktu misalnya setiap minggu cicilnya atau setiap bulan dan teman-teman cukup masukkan uang cicil masukkan uang cicil teman-teman gak harus selalu memperhatikan chartnya ini dan kita udah membuktikan dengan cara seperti itu dollar cost averaging lama-kelamaan dalam jangka panjang itu selalu menghasilkan hal yang positif karena kita tau namanya bitcoin itu cyclical atau dia mempunyai siklus gitu ya kadang bull market kadang beer market jadi kalau misalnya teman-teman dollar cost averaging nanti teman-teman dapat harga rata-rata dan harga rata-rata itu biasanya cukup murah dan menghasilkan gains yang cukup besar lah ya kalau misalnya teman-teman hold jangka panjang gitu oke jadi bagaimana menurut teman-teman apakah teman-teman masih biasnya bearish atau bullish itu terserah teman-teman kalau saya untuk beberapa hari ini masih harus was-was dulu jumat sabtu minggu karena hari ini bakal ada bitcoin expire kemudian kita lanjutkan lagi dengan week end yang pastinya cenderung market crypto itu lesu di week endnya dan biasanya cenderung harganya turun dan mungkin kita baru bisa melihat momentum lagi pada hari senin itu menurut saya jadi terima kasih yang sudah menonton video hari ini semoga bermanfaat dan memberikan was-was yang lebih baru was-was yang lebih luas untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman suka boleh bantu saya like bantu saya komen atau lebih baik lagi teman-teman bantu saya share dan saya akan buatkan video lagi besok terima kasih selamat menikmati selamat menikmati